Saat mobil tangki pengangkut air bersih, bantuan Kodim 0708 dan BMT di Purworejo tiba, warga brengkol Purworejo langsung berdatangan. Mereka rela mengantri sambil membawa jerigen, ember maupun panci dari rumah untuk mendapatkan air bersih bantuan. Sudah 4 bulan lebih mereka dilanda krisis air bersih, karena wilayahnya sejak 5 bulan terakhir tidak dikuyur hujan. Akibatnya bak penampungan air hujan milik warga telah kosong, begitu juga dengan mata air yang ada di kampungnya kering, tidak ada airnya. Sementara air bersih yang dijual pihak swasta semakin mahal, mencapai Rp150.000 per tangki isi 5.000 liter. Sedangkan dropping air bersih yang dilakukan BPBD Purworejo, dilakukan secara bergilir karena keterbatasan armada tangki yang dimiliki. Untuk meringankan beban warga terdampak kekeringan dan krisis air bersih, Kodim 0708 dan sebuah BMT di Purworejo memberi bantuan air. Kodim 0708 Purworejo, perusahaan jajarannya untuk membantu kebutuhan air bersih untuk warga, mencubi warga masyarakat desa Bengkol yang membutuhkannya. Bekerja sama dengan BMT Binamas Purworejo. Pak, air yang dibawa ke sini itu berapa liter sih, Pak? Kurang lebih untuk sementara hari ini cukup 4.000 liter. Saya bersama rekan-rekan relawan Purworejo dan bekerja sama dengan Kodim Purworejo 0708 memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat di desa Mbringkol, Kejamatan Pituruh. Warga berharap instasi negeri dan swasta ikut memberi bantuan air bersih karena diperkirakan hujan mulai turun akhir Otober mendatang. Terima kasih bantuannya, praktisipasinya, semoga berkelanjutan. Warga terdampak kekeringan di Kabupaten Purworejo bertambah dan hingga kini mencapai 6.571 jiwa yang tersebar di 68 desa dan 11 kecamatan. yakni kecamatan Bener, Loano, Bagelen, Purworejo, Kemiri, Pituruh, Bayan, Kaligesing, Grabak, Banyurip, serta kecamatan Gebang. Terima kasih telah menonton!